Pemirsa satu unit mobil pack-up mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak tiang listrik di jalan Gatot Subroto, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Diduga, sopir mengantuk saat berkendara sehingga menabrak tiang listrik yang ada di bahu jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Hingga saat ini, peristiwa kecelakaan itu masih ditangani unit lakalantas Polresta Banyuwangi. Seperti inilah detik-detik dayat Sugren Meg terekam CCTV saat menabrak tiang listrik. Diduga, sopir mengantuk saat berkendara sehingga menabrak tiang listrik yang ada di jalan Gatot Subroto, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kondisi kendaraan mengalami kerusakan parah pada bagian depan kendaraan. Oleh warga, sopir pick-up tersebut langsung dilarikan menuju rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon, kanit lakalantas Polresta Banyuwangi Ibtu Budi Hermawan menjelaskan, awalnya dehat Sugren Meg bernomor polisi L9264BM melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan cukup tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, sopir yang diduga mengantuk itu tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Akibatnya mobil oleng ke kiri dan menabrak tiang listrik yang ada di bahu jalan. Diketahui pick-up Daihatsu Grand Meg dikemudikan Sui Jono bersama dengan dua penumpang lainnya, yakni Sugeng Rahayu Selama dan Agung Tri Mardiaji, warga asal kota Surabaya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sopir dan kedua penumpang hanya mengalami luka ringan saja, sedangkan untuk kerugian material diberkirakan 10 juta rupiah. Selanjutnya para korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Banyu Angi, Muhammad Hasbi, Nasional TV, melaporkan.